Oke, sahabat tani dimanapun berada, pada saat ini saya kembali mengulas tanaman jagung yang baru ditanam sekitar 10 hari. Jadi dilakukan pengecoran supaya menembulkan pertumbuhan yang merata. Oke, sahabat tani bisa diperhatikan ini akan saya liput bagaimana cara pengerjaannya, pengecorannya, silakan disimak video berikut ini. Oke, seperti inilah pertumbuhan jagung yang sudah berusia sekitar 10 harian, ya sahabat tani. Pada saat ini, sahabat tani saya di daerah ini melakukan pengecoran, pengecoran dengan pupuk apa Pak D? Oke, urea sama MPK, sama MPK ya bisa diperhatikan satu-satu begitu telatennya untuk menghidupkan tanaman ini supaya tumbuh merata. Oke, sahabat tani bisa saya, apa, dari depan, bagaimana cara pengerjaannya. Begini sahabat tani, telatenan ditutupkan di dalam merawat tanaman jagung ini supaya dia pertumbuhannya merata ke depan. Ini habis berapa bungkus Pak D di lahan ini, satu bungkus setengah, jadi satu bungkus itu di kisaran 1.800an, 1.800an butir. Jadi satu bungkus setengah itu lumayan banyak ini jagung yang ditanam di area ini, bisa diperhatikan. Jadi caranya lahan ini gulmanya dimatikan dulu, baru dibakar, dibakar tipis. Itu area-area yang ada bakarannya yang hitam ini, tapi di area yang ini pun sudah ditanam tanpa melakukan pencangkulan ya, karena lahan ini sudah pernah digarap sebelumnya, jadi dibiarkan ada gulmanya, baru disemprot, baru dibakar tipis, baru ditanami ya, setelah berhujudan. Dan hasilnya seperti ini, sahabat tani, bisa diperhatikan dan hari ini dilakukan pengecoran. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi, masukan baru buat kita semua, sahabat tani, dimanapun berada. Oke, sahabat tani, nah ini bisa diperhatikan. Oke, tetap ini akan dilakukan mungkin ada sekitar setengah harian mungkin baru habis ini. Habis berapa tanki nanti ini Pak D? Empat, empat tanki. Ya, empat tanki. Jadi komposisinya, komposisinya di apa ini, di tanki ini, satu tanki itu, dia kisaran agak tiga genggam, tiga genggam MPK, tiga genggam urea. Kira-kira gitulah komposisinya ya Pak D ya. Jadi dia hanya untuk merangsang pertumbuhan ini supaya merata. Oke, sahabat tani, bahwa takaran-takaran pupuk ini kami belajar dari pengalaman di daerah kami ini. Seperti di video sebelumnya saya ungkapkan, kita nggak ada penyuluh pertanian yang mempunyai di daerah kami ini. Itulah kesulitan yang dialami petani. Kami belajar semua dari pengalaman-pengalaman yang kami lakukan di daerah kami. Oke, demikianlah sahabat tani dimanapun berada pada saat ini, demikianlah ulasan yang saya buat tentang lahan jagung yang baru ditanam ini. Semoga bisa memberikan inspirasi baru, masukan baru buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Tetaplah semangat, tetap berkarya selagi kita masih sehat. Oke, sekian. Oke, merata, hampir merata, ini bagus. Oke. Oke, sahabat tani. Terima kasih telah menonton!